Gaya hidup para hedonis umumnya dikaitkan dengan para artis, hanya saja berbagai kasus yang belakangan sedang disort oleh publik menunjukkan gaya hidup beraliran hedonisme yang justru ditunjukkan oleh para pejabat publik dan keluarganya. Melihat besarnya uang yang harus dihabiskan pengandut hedonisme, tidaklah meherankan para pejabat publik ini harus menghadapi beragam godaan, salah satunya dalam wujud korupsi. Akademisi Undiksa Ngaraja Prof. Nima D. Radingsih menjelaskan hedonisme berasal dari bahasa Yunani hedonisme yang berarti kesenangan. Semua manusia ingin lalu mencari kesenangan atau kebahagiaan janiah ataupun rohannya. Hanya saja makna hedonisme yang berlaku di masyarakat tampaknya menjadi menyempit. Hedonisme identik dengan hidup yang penuh kesenangan dan kenikmatan dunawi yang ditunjukkan melalui pamer kekayaan dan kemewahan seperti plesir ke tempat-tempat mewah, berfoya-foya dan berkelimpahan dengan kepemilikan koleksi barang bank mewah dan mempertontonkannya kepada publik. Hedonis beralian kesenangan dan kenikmatan. Hidup mereka cenderung selalu terasa lebih enak dan nyaman setelah ingin mempertontonkan kelebihannya tersebut oleh pamer sehingga hedonis biasanya terkesan sombong. Berbicara tentang pejabat publik yang digaji oleh negara, mereka memang berhak untuk menikah senangan atas gaji yang diperoleh bersama keluarganya. Sepanjang itu tidak melanggar asas ke disip ASN atau tidak mengekan uang negara alias korupsi. Di samping itu ada asas kesederhanaan yang harus diterima oleh mereka bagi bagian dari halaya Indonesia yang akan berada pada golongan menengah ke bawah. Mereka hendaknya mampu menjadi model kesederhanaan dalam perpenampilan maupun dalam gaya hidup. Tak dapat dipungkiri bahwa gaya hidup hedonis cenderung berkorelasi dengan korupsi. Bagi pegawai negeri yang bergaji hanya dalam hitungan puluhan juta, memiliki kekayaan berjumlah puluhan atau bahkan ratusan miliar, apalagi kalau didapatkan waktu yang singkat, tentu menimbulkan kecurigaan adanya cenderungan korupsi. Dengan demikian, sudah segokiannya para pejabat publik atau ASN yang digaji oleh perintah tidak menunjukkan gaya hidup hedonis, tapi sebabnya bersahaja. Sebuah gaya hidup yang penuh sederhanaan. Bergaya hidup sederhanaan berarti mempertontonkan kemiskinan dan bergaya sesuai dengan kemampuan. Tidak menunjukkan sikap konsumtif yang berlebih-lebihan di muka umum, tetapi sikap peduli dan sensitif bahwa masih banyak masyarakat yang berkekurangan sehingga akan lebih baik uang berlebih yang dimiliki didonasikan bagi mereka yang memerlukan. KMB Bali Post melaporkan.